Intro Mari bersama-sama kita merenungkan memaknai Natal ini kita menjadi pribadi yang lebih baik kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan sudah bertahun-tahun mungkin saya gak tau bagaimana dengan Anda tetapi Natal suka dimaknai dengan kita merayakan sesuatu kita menjadi orang yang menginginkan kadang baju yang baru atau sesuatu yang baru atau Natal berbicara mengenai lampu atau mohon nata atau santa atau semuanya Natal bukan berbicara mengenai itu semua Natal hanya berbicara mengenai satu pribadi yaitu Yesus Yesus yang dinyatakan yang lahir dan diberikan bagi kita semua seperti ada tertulis di firman Tuhan mari kita berbicara bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 tiga kali dalam satu hari ini ayat ini saya bacakan dan kita merenungkannya bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 inilah kasih Tuhan kepada kita inilah makna Natal dari sesungguhnya makna dari Natal yang sesungguhnya anda yang di rumah mari kita juga baca bersama-sama dengan suara yang keras mari kita baca bersama-sama satu, tiga karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah kehidupan yang kekal Yohanes 3 ayat 16 berbicara mengenai itu dan apa yang bisa kita maknai dari ini semua tadi short movie diberikan satu pesan yang sederhana Natal itu berbicara mengenai saling mengasihi bukan berbicara mengenai apa yang kita dapatkan bukan berbicara mengenai kita menginginkan sesuatu tetapi apa yang bisa kita berikan apa yang bisa kita bagikan apa yang pada hidup kita bukan berbicara mengenai kelimpahan tapi berbicara mengenai ketulusan pesan-pesan yang sangat kuat dan bersyukur thank you buat teman-teman yang sudah mempersiapkannya mari berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah mempersiapkannya yang sudah melayani kita mereka yang sudah berlelah-lelah mengerjakan semuanya thank you semuanya dan Natal kali ini berbicara mengenai blessed friend bagaimana kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita mengapa berbicara mengenai itu karena firman ini juga berbicara begitu kuat karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal Tuhan yang mengasihi anaknya memberikan satu-satunya kepada manusia yang dikasihi sehingga kita semua bisa memperoleh kehidupan yang kekal kita bisa memperoleh keselamatan kita memperoleh kemenangan nah Natal kalau kita perhatikan dalam setiap bagian dari Natal itu semuanya mengorbankan sesuatu Yusuf dia memberi diri mengasuh seorang anak yang bukan darah dagingnya Maria memberikan rahimnya untuk melahirkan sang juru selama bahkan orang majus dikatakan dia travel cukup lama cukup jauh berbulan-bulan lamanya untuk bertemu seseorang yang dia mungkin belum ketahui sebelumnya dan mereka pulang membawa pengenalanan Tuhan gembala-gembala menyediakan waktunya mereka dengan sigap dan cepat mereka datang kepada Kristus Natal berbicara mengenai memberi bisa berarti hadiah seperti yang dibawa bisa berarti kondisi fisik yang diberikan seperti Maria pengkaveran atau waktu seperti yang diberikan oleh Yusuf dan juga kesigapan waktu juga yang diberikan oleh para gembala setiap kita mari kita merenungkan bersama-sama bahwa saat kita bergerak memberkati orang-orang di sekitar kita ini bukan sebuah program ini bukan keinginan manusia karena keinginan manusia akan berhenti di satu dua orang saja hampir setiap hari saya bagaimana mendapatkan pesan-pesan orang demi orang mengalami kesaksiannya sendiri-sendiri saat mereka memberkati sesamanya ada yang dituntun bahkan dalam perkara-perkara yang paling sederhana dan itu bisa menolong orang-orang di sekitarnya ada yang bahkan dituntun untuk menolong pasien-pasien yang meluangkan lebih banyak itu pun berkat yang dia alami dia memberikan dirinya itulah arti kata memberi ada yang membuka kulkasnya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di Panti Aswan itu pun juga berbagi ada yang menyediakan waktunya untuk menolong orang lain mengantar seseorang pas memang dibutuhkan itu pun adalah berkat memberi bukan selalu mengenai harta tapi waktu tenaga siapan segala sesuatu Natal berbicara mengenai memberi Natal bukan berbicara mengenai mengambil sesuatu tapi kita meneladani Kristus untuk kita belajar berbagi bahkan Kristus sendiri pun sang bayi yang baru lahir dia memberikan dirinya ada di atas palungan bukan ada di tempat yang paling mewah untuk kita semua otomat manusia kalau kita merenung Tuhan tidak pernah menuntun kita untuk berbagi mengenai apa yang tidak ada pada diri kita Majus memberikan emas kemenyan dan mur karena itu ada padanya Yusuf memberikan hidupnya karena itu yang ada padanya Gembala tidak memiliki apapun dia datang tanpa apapun tapi dia memberikan waktunya bahkan Maria hari ini kita akan renungkan sama-sama dia memberikan dirinya rahimnya tubuhnya untuk mengandung sang juruselamat mari kita berbicara bersama-sama Lukas pasal yang pertama kita belajar dari satu orang yang bernama Maria kadang Maria cuma dibahas mendekati hari-hari Natal tetapi keteladanannya bisa kita teladani sepanjang tahun sepanjang hari dalam hidup kita Lukas pasal yang pertama ayat 26 parikopnya berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yusuf dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud dua-duanya dari keluarga Daud nama perawan itu kenapa dituliskan seperti itu untuk menunjukkan bagaimana orang ini masih menjaga kesucian bernama Maria ketika malekat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apa arti salam itu kata malekat Gabriel kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki mendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang menghati dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sebuah berita yang cukup mengagetkan yang Maria dengar dan ini responnya bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami jawab alaikat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan adalah disebut kudus anak Allah dan sungguhnya Elisabeth sanakmu sanakmu itu ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kita sering mengutip ayat ini kadang kita lupa dimana titiknya kata Maria sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malikat itu meninggalkan di kita sering mengerti bagaimana arti atau mungkin kita sering mengutip bagi Allah tidak ada yang mustahil tapi kita lupa kejadiannya dimana bagian ini muncul di saat Maria menerima sebuah visi kamu akan dipakai Tuhan untuk mengandung sang juru selamat Maria berkata bahwa aku belum bersuami apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku kerjakan yang saya pelajari dari bagian ini adalah Maria adalah seorang yang memiliki kemauan saat Tuhan meminta meminta untuk membawa hidupnya tubuhnya dipakai oleh Tuhan satu statement iman yang sangat kuat jadilah padaku seperti yang kau ingin yang kau kehendaki Maria memberikan hidupnya dan mari kita bersama-sama renungkan bahkan di tengah pandemi kita merayakan Natal bukan untuk apa-apa untuk mengingatkan kembali bahwa Natal itu bukan berbicara kita meminta sesuatu bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita di tengah pandemi ini kalau Anda keluar kemana pun Anda pergi berbagi sesuatu menolong seorang gunakan protokol yang tepat sehingga orang itu mengalami damai sejahtera Anda pun mengalami damai sejahtera biasanya ruangan ini dihasil dengan berbagai macam ornamen tetapi kita akan merayakan dengan cara sederhana karena kita akan berkonsentrasi bukan kepada momennya hari ini tetapi apa yang terjadi setelah hari ini yaitu kita semua berbagi kita melihat tadi choir semuanya online pendaftaran online dan bahkan hari ini pun Anda akan mendapatkan ayat mas itu pun dilakukan secara online Anda akan mendapatkannya nanti melalui grup-grup CG Anda masing-masing jika bagi Anda yang belum tergabung di grup CG Anda bisa mendapatkan ayatnya Anda bisa meninggalkan kontak person Anda kepada asyers yang Anda di depan sana atau kepada seseorang yang mengajak Anda ke tempat ini dan tolong ayat masnya jangan disebar kemana-mana dulu digunakan untuk jemaat karena bandwidth-nya terbatas juga jadi kita bisa gunakan bersama-sama dan segala sesuatunya kita kelelah seperti itu bahkan yang tidak bisa mendapatkan tempat di ruangan ini Anda pun juga menyimak dari rumah atau dari kos Anda masing-masing dilakukan juga secara online dari sini apa yang bisa kita belajar Natal berbicara mengenai memberi-mengasihi mengasihi memberi tidak terbatas oleh ruang waktu jarak kita bisa menolong seseorang berdoa bersepakat dengan seseorang mungkin kita tidak memberi secara materi tapi kita memberikan solusi kita meng-counselingi seorang atau kita mendengarkan sharing seseorang kita bisa berdoa bersama-sama memperkatakan berkat bagi orang itu itu pun juga memberi memberi bukan hanya berbicara mengenai materi dan kalaupun itu berbicara mengenai materi bukan berbicara mengenai apa yang tidak kita miliki tetapi apa yang kita miliki tadi disaksikan bahkan dengan sabun batangan yang paling kecil pun Tuhan bisa menuntun dan itu memang kebutuhan orang yang bersangkutan bahkan kadang apa yang kita anggap tidak berguna itu adalah harta bagi seseorang dengan memberi kita belajar mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dengan memberi kita belajar bahwa kita ini masih dituntun oleh Tuhan dan kasih Tuhan itu masih nyata dalam kehidupan kita kasihnya tidak berkesudahan Natal kadang terdistorsi dengan berbagai macam acara hirupi kegemerlap bahkan dari artis hadiah semuanya kadang terdistorsi dengan semuanya dan kita lupa satu hal Natal berbicara mengenai meneladani Kristus dan firmanya tadi begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia memberikan mengaruniakan anaknya yang tunggal beranikah kita melakukan seperti Maria bahkan kita berani berjalan itu into the unknown ke tempat yang mungkin belum kita tahu ke seseorang yang mungkin kita jauhi kepada satu kondisi yang mungkin kita takut menghadapinya Maria berani berkata jadilah padaku seperti yang kau ingini padahal untuk seorang gadis yang hamil tanpa suami itu hukumannya adalah mati bahkan dia memberikan nyawanya Irmantuan juga berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya bagaimana dengan kita apakah dengan memberikan waktu tenaga pemikiran ide peluang apakah kita pun enggan jangan sampai kita hanya menginginkan meminta mengharapkan suatu jangan anggap kekristenan kita hanya menjadi sebuah agama kekristenan bukan hanya segedar sebuah agama itu sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan antara kita dengan sesama Maria mengajarkan satu teladan yang bagus saya ingkutip sekali lagi seungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan dia mendefinisikan siapa dirinya beranikah kita berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu menurut kehendakmu ya Tuhan jika selama ini kita merasa bahwa hidupku ya hidup Paulus menuliskan hidup bukan aku lagi tapi Kristus hidup dalam versi Maria aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu mari kita renungkan bersama-sama kita hari ini ada di posisi seperti apa apakah kita mau hidup seenak diri kita atau kita mau hidup seterut Kristus setiap tokoh-tokoh dalam kelahiran Yesus mereka adalah orang-orang yang taat mereka adalah orang-orang yang memanuh kasih mereka adalah orang-orang yang merespon terhadap firman mereka adalah orang-orang yang memberikan dirinya jika kita mengaku kita adalah orang percaya orang Kristen seharusnya kita menggambarkan ini semua mari belajar seperti Maria Maria adalah seorang yang memberikan diri dia bukan menahanan dia tidak menolak dia berdevisi nisikan dirinya bahwa aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku seperti yang kau bahkan waktu saya istri rekan-rekan bergerak memberkati orang-orang di sekitar kami kami pun bisa merasakan setiap kami pulang berbagi kami selalu punya pengalaman ternyata saat kita memberikan sesuatu yang kita dapatkan bukan barang yang kita dapatkan adalah pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan kehidupan dalam video tadi tidak ada orang yang sedih semuanya bersuka cita karena mungkin sesuatu yang sederhana yang diberikan seseorang itu sederhana menurut pemberinya tapi itu adalah harta menurut yang mendapatkan beberapa pun kami mengalami apa yang kami berikan itu menjadi suka cita dalam kehidupan seseorang merekatkan bahkan yang tadinya musuh menjadi rekan kembali yang tadinya renggang menjadi erat kembali yang tadinya tidak mengenal jadi mengenal yang tadinya hilang akhirnya ditemukan kembali saat kita berbagi saat kita memberi jangan menginginkan sesuatu dari situ tapi rindukan Tuhan aku ingin mengenal-Mu aku ingin mengenal jalan-Mu sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera mari ya kita lihat sampai Yesus disalipun dia ada di samping dia bukan hanya sosok yang melahirkan tapi membesarkan dan juga menemani dia di kayu saya gak bisa bayangkan seorang ibu yang melahirkan membesarkan anaknya dan melihat anaknya meninggal mati di kayu salib meskipun bangkit kembali tapi pasti ada perasaan perasaan gelisah ada di sana sedih ada di sana tapi Maria sekali lagi mendefinisikan hidup aku ini adalah hamba saat kita membagikan sesuatu saat kita bergerak baik Anda sudah melakukan ataupun Anda akan melakukan belum melakukan belum kepikir melakukan definisikan sekali lagi katakan kepada diri kita sendiri aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku seperti yang Tuhan ganda termasuk jika Tuhan menuntun Anda ke daerah-daerah yang menurut Anda susah menolong seseorang yang selama ini selalu menghalangi atau selalu menjelekkan atau selalu menggibah atau selalu menyudutkan Anda tapi jika Tuhan menuntun Anda ke sana belajar untuk taat bahkan Paulus di saat memberitakan injil ke satu daerah ke satu kota dipukuli di sana tergeletak didoakan orang-orang bangkit kembali masuk ke kota itu bahkan Yesus di kayu salib menggambarkan kata-kata sederhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat saya akan tutup dengan ini kasih yang kita amalkan yang kita lakukan bukan hanya akan menjadi antidote atau menjadi berkat bagi orang-orang yang terluka bagi orang-orang yang putus asa karena trauma sakit hati pengalaman yang buruk tidak bisa hilang yang bisa hanyalah ditutup atau dipulihkan dengan pengalaman-pengalaman yang baik pengalaman-pengalaman kasih mungkin teks yang kita kirim voice note yang kita kirim doa yang kita lakukan sesuatu yang kita bagikan waktu yang kita luangkan itu membasuh atau menutup pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami seseorang sehingga dia tidak lagi berfokus kepada pengalaman sakit atau kebingungan atau kebuntuan tapi dia pada akhirnya mengalami kesembuhan karena siapa karena ada orang-orang percaya yang mau mengamalkan biarkan iman kita kalau kita berkata bahwa kita ini mengasihi Tuhan kita ini adalah murid-murid Kristus mari kita amalkan dalam kegiatan kita sehari biarkan Maria menjadi perenungan kita beberapa lama ini apakah kita berani berkata aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan atau kita masih memegang ego kita masing-masing hari ini di Natal kali ini letakkan ego kita biarkan Tuhan menuntung kehidupan kita ke daerah-daerah yang bahkan kita selama ini takut berbagi kepada orang-orang yang selama ini kita jauh mengasihi orang-orang yang selama ini kita benci ajar hidupan kita kita berseru kepada Tuhan ajar hidupku seperti Maria setia memberikan dirinya bahkan memberikan nyawanya Maria sudah tahu konsekuensi terakhirnya tapi Maria tetap melakukan karena dia tahu dia adalah seorang hamba Tuhan kita semua adalah hamba Tuhan ya kan Natal kali ini menjinat Natal yang bermakna dan diwarnai dengan kasih jika di bumi ini di sekitar kita banyak orang mulai ketakut banyak orang mulai gelisah banyak orang mulai bingung biarkan mereka menemukan pengharapan dari adanya orang-orang percaya yang terus meneruskan kasih jika ada orang yang bertanya kepada Anda bagaimana saya bisa membalasnya sampaikan kepada mereka teruskan kasih ini kepada orang-orang lain biarkan hidup kita lingkungan kita kos-kosan kita tempat tinggal kita rumah kita kampus sekolah dimanapun di jalan diwarnai oleh kasih biarkan Natal kali ini bukan diwarnai oleh lampu-lampu Natal tapi diwarnai oleh tindakan-tindakan kasih yang dikerjakan Anda dan saya mari kita bagi berdiri bersama-sama